I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more FC Internews melaporkan bahwa Alex Perez resmi menjadi pemain baru Nerazzurri. Sambil menunggu pernyataan resmi dari Inter, konfirmasi datang dari situs lega seri A yang mengumumkan setoran kontrak back asal Spanyol itu. Alex Perez yang telah menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontraknya dengan Inter itu tiba di Inter secara permanen dari Real Betis. No I don't take shit, I got no more Corriere de la Serra mengabarkan bahwa setelah menutup perpanjangan kontrak barela, pelatih Simone Inzaghi dan menunggu tanda tangan Kapten Lautaro Martinez, Nerazzurri siap memperpanjang kontrak Dumfries dan akan segera mengumumkannya. Perpanjangan kontrak Dumfries akan sangat penting bagi Nerazzurri agar terhindar dari risiko kehilangan Dumfries secara bebas transfer. Sementara itu, Sport Mediaset juga melaporkan bahwa perpanjangan kontrak Dumfries akan tiba dalam beberapa jam ke depan, pemain asal Belanda itu akan memperpanjang kontraknya bersama Inter hingga tahun 2028 dengan gaji 4 juta euro per musim. Corriere de la Sport melaporkan bahwa ide terbaru Nerazzurri untuk Albert Gudmundson adalah menawarkan pinjaman yang sangat mahal ke Genoa, ada pembicaraan tentang 10 juta euro dengan menambahkan hak penebusan yang sederhana dan bukan sebuah obligasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi jumlah jaminan yang cukup bagi Genoa untuk pembelian langsung berikutnya. Jumlah penebusan masih harus ditentukan, dengan Nerazzurri ingin tetap berada di bawah 30 juta euro secara total. Namun, selain formula tersebut, ada hal lain yang harus diselesaikan. Keluarnya wakil Korea sangat penting untuk mengosongkan ruang, sementara pengorbanan Valentin Carboni sebesar 40 juta euro juga akan menyelesaikan situasi tersebut dari sudut pandang ekonomi. Sementara itu, ada juga rencana B, yaitu mengidentifikasi striker muda dengan kemampuan satu lawan satu. Tuto Sport mengabarkan bahwa sudah tidak asing lagi bahwa wakil Korea selalu menawarkan penampilan luar biasa di pramusim, namun kemudian memudar ketika Inter mulai serius. Inilah sebabnya mengapa jalur pemain asal Argentina itu dan Nerazzurri ditakdirkan untuk berpisah. Inter perlu menguangkan wakil Korea sekitar 8 juta euro untuk menghindari kerugian modal, dan Aik Adhen akan mengambil langkah untuk mendatangkan Korea, tetapi gaji sang pemain jelas terlalu tinggi bagi klub asal Yunani tersebut. Ini adalah masalah yang tidak akan dialami oleh klub Arab Saudi dan Turki, namun untuk saat ini survei terhadap Korea belum berubah menjadi sesuatu yang lebih konkret, begitu pula pendekatan yang dilakukan Sevilla dan Lazio. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Mehdi Taremi bisa menjadi senjata tambahan sebagai second striker bersama Lautaro, Turam dan Arnautovic, jika Arnautovic tetap bertahan di Inter. Tidak dapat dikesampingkan bahwa Taremi dapat memulai dari menit pertama pada pertandingan pembuka seri A 2024-2025 melawan Genoa, mengingat beberapa pemain seperti Kapten Lautaro akan bergabung dengan tim sekitar 10 hari sebelum seri A 2024-2025 dimulai. Penambahan Zielinski juga berharga, pemain asal Polandia itu akan menjamin rotasi yang lebih sering untuk mehitarian. Dilansir FC Internews, Alvaro Morata adalah pemain baru AC Milan, mereka telah mengumumkannya secara resmi melalui siaran persnya. Morata menandatangani kontrak dengan Milan hingga 30 Juni 2028 dengan opsi tambahan satu tahun berikutnya. Cesar Prandelli kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Atalanta asuhan Gasper ini harus bermimpi besar, mereka akan menjadi anti Inter musim depan. Simone Inzaghi bersama Internya akan memulai sebagai favorit, mereka telah memenangi kejuaraan terakhir 3 bulan lebih awal. Sementara untuk semua rival lainnya harus bekerja keras untuk bisa lebih dekat dengan Nerazzurri. Tuto Sport melaporkan bahwa Tanner Tesman tidak akan menjadi pemain Inter. Inter telah menyampaikan kepada Venezia bahwa mereka tidak ingin melanjutkan negosiasi. Asal mula keputusan ini adalah permintaan perwakilan Tesman dalam hal keterlibatan dan komisi, serta Tesman yang tidak pernah mengatakan ya secara pasti kepada Inter. Dilansir FC Inter News, pengumuman resmi dari Inter tiba, Alejandro Perez Adam atau yang lebih dikenal Alex Perez adalah pemain baru Nerazzurri. Back kelahiran 2006 ini tiba dari Real Betis untuk sementara dengan hak opsi pembelian. Sementara itu, FC Inter News juga mengabarkan bahwa Sampdoria resmi mendatangkan Ebenezer Akin Sanmiro dengan status pinjaman tahunan dengan hak membeli dari Inter plus opsi membeli kembali untuk Inter. Gelandang asal Nigeria kelahiran 2004 ini bergabung dengan Sampdoria hingga 30 Juni 2028. Dilansir FC Inter News, Spezia telah mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh secara sementara dari FC Internationale Milano penampilan olahraga striker Francesco Pio Esposito. Sementara itu, FC Inter News juga melaporkan bahwa Amado Usar resmi pindah ke Foggia dengan status pinjaman dari Inter selama satu musim. FC Inter News melaporkan bahwa penjaga gawang kelahiran 2006, Francesco Tomasi resmi meninggalkan sektor pemuda Inter setelah empat tahun untuk pindah ke Ceremonese secara permanen. Sementara itu, setelah resmi mendatangkan Stabile, Alcione mengumumkan bahwa mereka resmi menambah skuad mereka dengan Giuseppe Alessandro Mazzola, gelandang kelahiran 2005 yang tampil tiga kali untuk Primavera Inter asuhan Cifu musim lalu. Di lansir FC Inter News, Riccardo Micconi, back sayap yang mencatatkan 16 penampilan dan dua gol untuk Inter Primavera musim lalu akan bermain untuk Faresina selama dua musim ke depan. Dilansir FC Inter News, Fabregas akan memimpin Komo di musim seri A berikutnya. Pelatih asal Katalan itu telah menandatangani kontrak empat tahun sebagai pelatih kepala Komo setelah sukses musim lalu sebagai pelatih dan asisten sementara yang berpuncak pada promosi Komo kepapan atas Italia. Sky Sport mengabarkan bahwa pelatih Simone Inzaghi menginginkan striker lincah dan berteknik seperti Gudmund Son milik Genoa. Namun saat ini, lini ofensif Inter penuh mengingat kehadiran Korea, Arnaud Tovich dan Valentin Carboni di belakang Lautaro, Taremi dan Turam. Tanpa ada yang keluar, diskusi apapun mengenai Gudmund Son ditunda, sebaliknya pinjaman dapat diatur. Sky Sport melaporkan bahwa Romelu Lukaku membuat langkah besar menuju Napoli asuhan Antonio Conte. Ada kesepakatan kontrak tiga tahun senilai 6 juta euro plus bonus. Kesepakatan antar klub masih belum tercapai, namun perjalanan Estafet dengan Osimhan menuju PSG kini sudah dipetakan. Di lansir FC Internews, setelah mendatangkan Chao Una, Noslin, Dele Bashiru dan Nuno Tavares, kini Lazio di situs resminya mengumumkan bahwa Gaetano Castrovilli dari Fiorentina adalah pemain baru mereka. Sementara itu, Foggia di situs resminya juga mengumumkan bahwa mereka telah merekrut Alessandro Silvestro secara permanen dari Nerazzurri.